ada yang beranggapan bahwa perkecualian yang diberikan itu berhubungan dengan kematian karena zina maksudnya begini, tidak boleh cerai kecuali karena zina menurut hukum perjanjian lama kalau zina hukum mati, ya kalau sudah mati, ya otomatis cerai habis ini pandangan siapa? ini pandangan Bikman Sirait dia mengatakan demikian bahwa itu bukan berarti bahwa kalau pasangan berzina boleh ceraikan, tidak itu hanya bermaksud bahwa kalau sampai terjadi perjinaan kan dibunuh mati, kalau dibunuh mati ya berarti pernikahannya bubar sehingga pada waktu itu Yesus mau mengatakan kecuali zina, maka mereka bilang, waduh, kalau begitu hubungan suami istri lebih baik jangan kawin kenapa? sama aja kayak tadi, gak boleh menceraikan istri dengan alasan apapun kalau dibilang karena zina memang hukumnya jelas kalau istrimu tertangkap berzina atau perempuan lain berzina hukumnya apa? mati eh hukum mati Raja Mbatu ya nunggu istri kita ketangkap berzina gila bener kalau gitu ngapain kawin? orang dari kemarin boleh punya istri 2, 3, 4 kalau sekarang gak boleh kan? jadi reaksi mereka itu bisa kita pahami karena kecuali zina itu memang sama aja mati tapi pak, kalau dalam konteks sekarang ini kan kita kan berzina gak di Raja Mati pak kalau untuk yang zaman sekarang gini gitu nah itu bagaimana? apakah itu bisa jadi satu syarat untuk kita bubar gitu? makanya sebetulnya ini kan mengatakan tidak boleh cerai sebetulnya mesejnya kan cuma satu gak boleh cerai kecuali zina karena zina kematian kalau kematian baru boleh tapi yang mencerai, yang membuat kamu cerai apa? kematiannya nah, jadi kalau kita bilang apalagi sekarang kan gak ada hukum Raja berarti kan masih hidup ya hidup ya jangan cerai kan itu saja sebetulnya sangat simpel artinya tidak ada ruang terhadap sebuah pernikahan itu untuk berakhir di tengah jalan mestinya itu idealnya ya, menurut saya disini Bikman Sirah juga salah ya kenapa? ini tidak sejalan dengan ayat yang dibicarakan coba saudara lihat ya 4.5.32 aku berkata padamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina berarti kecuali karena zina itu dikaitkan dengan tindakan aktif dari suami menceraikan istri mati 19 ayat 9 juga sama ya kecuali karena zina itu tindakan suami yang menceraikan istri kalau istri berzina dan dihukum mati itu bukan tindakan suami ya sehingga tidak tepat diartikan demikian lagi pula dalam zaman Tuhan Yesus menghukum mati orang karena kasus zina nabi palsu dan lain itu tidak diperbolehkan hukum sipil Israel tidak berlaku saat Romawi berkuasa itulah sebabnya Yohanes pasal 8 ada perempuan yang kedapatan bersinah pun Yesus tidak memerintahkan hukuman mati orang-orang Yahudi mau bunuh Yesus pun tidak bisa langsung bunuh butuh persetujuan Romawi dalam hal ini Pontius Pilatus jadi hukum itu tidak berlaku karena itu yang dikatakan Big Man Sirait menurut saya juga tafsiran yang dipaksakan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!